ya ini tuntunan ya Oh jangan marah ya ya ketika orangtuamu tidak punya uangnya usahakan dia memang harus minta sama anaknya begitu itu lebih berharga Nah sekarang begini kamu tadi saya dengar dan kamu ngaporkan sama maka kamu bilang apa jangan minta gitu Iya maksudnya kan sekarang barusan habis yang ngasih gitu loh benar-benar tetap aja kalau minta sekarang enggak dikasih langganya habis gajian ya kemarin habis gajian ngasih maksudnya gajian nggak ngasih yang berbintang memang harusnya orangtua yang sudah nggak bekerja ya nggak apa-apa minta sama anaknya gitu yang jauh ngirimnya dengan tepat ya kasih gitu langsung terus usahakan enggak usah beli-beli makanan karena orangtua biasanya ya kalau makanan itu belum tentu dimakan jadi gitu saran dari saya jadi nggak apa-apa deh minta sama anak atau anak yang mana ya dimintain tapi malah kalau bisa begini ya kalau yang bulanan biasa pada sering habis duitnya begini mungkin minggu ini minta sama anak kami minggu ini minta anak yang sini karena ada delapan lagi ketemu jadi satu minggu minta misalnya anak pertama minggu pertama minggu kedua anak kedua ya nanti ketemu lagi tuh satu anak cuma dua bulan sekali gitu dan enggak terlalu besar enggak terlalu berat ya kan dalam satu bulan kurang lebih ada lapan minggu betul bersimpel mengetahkan satu bulan kurang lebih lapan minggu kan satu bulan dua bulan lapan minggu nah ini anak ada delapan lapan semua begitu jadi kayak gini misalnya kayak minggu ini orang tua kamu dikirimin dari sini dong ilmi sih malah lumayan nah minggu depan dapat diminta sama anak yang satunya dan minggu depannya ini jadi ketemu lagi di dua bulan sekali coba kayak gitu diatur begitu baru orang kurang minta yang agak lebih gitu ini bukan soal saya perhitungan tapi supaya orang tua tuh agak perhatian dikit-gitu jangan apa namanya jangan mereka sibuk dengan anak-anaknya sendiri tapi orang tuanya enggak diinikan saya yang bukan orang tuanya aja enggak tega kok walaupun itu hanya sebatas mertua itu memang sebatas mertua emang sebatas mertua emang saya harus ibu dia itu ibu kandung saya jadi itu melangkai dari kodratma saya dong itu nggak tas iya saya nanti kan seneng udah dikirimin duit dan seneng gitu bisa jalan-jalan shopping ya beli beras kan namanya shopping itu nggak tas ini jangan erosi kalau itu kalau kebawahnya emosi ini kamu kasih ide begitu kadang-kadang begitu aduh cukup bayangin saja kalau cuma hanya sekedar untuk makan sebetulnya sih ya enggak besar-besar amat sebenarnya sepuluh ribu iya puluh ribu kalau mau hanya selalu mau sepuluh ribu kalau orang tua itu enggak jajahnya enggak terlalu banget nah karena saya ngajak waktu itu kan satu bulan misalnya seratus ribu satu anak berarti ada 8 anak yang minimal ya ketemu enam ratus ribu tau mungkin ada yang cimplang gitu nah itu cukup sih buat makan orang tua gitu setelah bulannya kalau misalnya ada yang cimplang tapi kalau merata semua seratus berarti ada yang 800 ternyata ada yang ngasih lebih ternyata lebih satu juta satu bulan jadi begitu cuma kompakannya itu hal saya lihat di keluarga kamu ada sedikit kurang kerjasama untuk orang tua gitu ya padahal saya lihat ibu kamu itu dari muda itu ngebesarin kalian saya lihat itu udah cukup sukses sukses ya dalam artinya ya memang kamu sekolah cuma S1 doang gitu kan sekolah dasar gitu tapi itu kesuksesan orang tua itu gak kamu bisa sekolah segitu mikirnya juga gak macem-macem kamu jadi penurut ada di kamu udah sampai ada yang SMA ada yang sampai kuliah kan berarti udah sukses pemikirannya juga kesana ya tinggal anak-anak yang ngebales kepada orang tua lah bahas orang tua jangan disipukan yang semuanya serbaan alasan anak lah alasan gaji dikit gitu sesuai dengan memperhatikan orang tua biasanya gaji itu bertambah pendapatan itu bertambah entah dari mana datang ya jawabnya ada di ujungannya karena anaknya sendiri ngomong ngomongnya ada di dikitin nah orang yang bisa mematahkan omongannya kamu itu saya biar dapat duit itu sengaja diglapraking di depannya jadi kelihatan ini duitnya banyak walaupun duitnya gitu-gitu jadi begitu triknya untuk ngambil doa orang itu seperti itu tapi duit itu mah duit kita sendiri bukan duit minjem atau duit apa jadi ketika ini ya nih buat orang tua ini buat mertua terasa enteng saja nah jadi mereka jadi tahu bahwa oh ya ini punya uang gitu itu doanya nah dengan kau kirim tadi kirim kemarin kirim berapa kirim setengah juta aja buat orang tua itu kalau semuanya itu seperti itu karena orang itu sudah nggak ada pendapatan jadi saya nggak menyalahkan ya orang tuanya itu sampai ini itu sampai apa aja pinjem kesana kemarin ya nah kalau pinjem-pinjem-pinjem buat makan itu tidak akan selesai mungkin dia pinjem sama sini bisa pinjem sama sini bisa tapi kalau untuk makan yang ini belum dibalikin kok pinjem lagi kesini ini tidak akan selesai mah gitu tidak akan selesai ya kadang kalau lagi mungkin orang itu lagi lega ya mungkin dikelasin dan atau balik-balik terserahkan begitu tetapi kalau dia lagi tidak ada kan soalnya karena kemandun balikin jadi nggak ini ya kamu nanti marah sendiri nggak dikasih pinjem gitu padahal memang orang itu belum terlalu lagi punya tapi dengan perhatian anak-anaknya itu ke orang tua ya insya Allah orang tua itu nggak terlalu kesusahan di masa tuanya lah kalau saya bilang kalau saya bilang diantara gue kamu yang kerja paling berat mata di hati itu mana nyak kamu bagi kamu untuk kerja dapet uang kasih nyak kamu dia selesai ada sisanya aku jajan dia sendiri atau jajan sama anaknya ya tapi nyak kamu lain dia kerja ngomong kamu 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 ya ngurusin kamu dari pagi sampai sore ya bahkan sampai kamu gede umur 40 tahun yang masak itu masih dia ketika kamu belum menikah ya sampai umur hampir 40 tahun yang masaknya kamu kamu baru siang begitu coba kasih sayang kamu kayak apa kamu dia seperti pintu ayam benar-benar care terhadap anakmu makanya bagaimana makanya ketika saya dengar kamu kok sewa sama nyak kamu kamu minta maaf besona gitu jangan sama-sama orang tua ketika anak sudah lemah lembut kata-kata yang tutup kata yang lemah lembut orang tua itu senang dia nahan air mata ketika kamu sopan kepada nyak kamu 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 sekarang punya anak ketika anaknya kamu yang pelan mama mau makan kayaknya kamu juga terharu gitu oke iya ah ah saya tidak coba dia kamu coba kamu coba dia ini yang lebih melakukan dia terus dia 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 hari konon konon kepercayaan orang di meseinkan masyarakat Oh no karena memang bambu bulungan biasa digunakan untuk diranti terada di ujung-ujung bambu bulung bambu yang warna hitam sama itu juga cuma dia lebih kesannya malah jadi double ya jadi yang dicamput lah dulu kan ada tuh mumpu baging ada buat gelang ini pembahasannya adalah tentang orang keluar kamu ya Coba kamu lihat saya saya waktu muka emak saya itu terharu sekali udah disuapin nama saya makanya Nah itu yang yang bagus itu begitu saya masih nggak begitu pandai kalau soal strolling tapi kalau sudah memikang strolling ya pasti ini nggak boleh ada yang terbuka sedikit saja tuh nggak bisa itu yang terbuka maksudnya memang pas tujuh atau lapan sih bolongannya bolongannya ya telapan terus jari banget cuma kan nggak boleh ada yang terbuka kecuali yang memang mau dibuka jadi jadi nadanya gitu Hai 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 kata Hai 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 ini harus rapet ya ini rapet ini rapet ya ini pegang rapet ini rapet nanti yang dibuka itu yang boleh bolong agak berdiri begini kenapa kenapa yang depan nggak dibuka gantian dengan dibilang semua ngomong-ngomong aja ngomongin udah ngomong-ngomong yang sulit setengah hafah dari dongerin rumah malah diketok Hai beza tarang ini tahun sebulan kok dicium rapet ini tapi dicium enggak berasa kalau diketokan berasa niubnya jangan terlalu kencang tas niubnya jangan terlalu kencang niubnya tuh kecil sebenarnya anginya mau kena air udah semua tas kalau mama ya keluar air semua itu buat obat beri buat koreng ini embasaran lagi tentang orang tua ya itu ibu saya itu harus sekali saya suapit makan walaupun hanya makan bakso ataupun sekedar daging sepotong nah coba kamu sendiri sebagai perempuan ibu kamu sendiri dan kamu ingat ya dulu saya pernah ada suapit masih kecil kalau kamu bisa merasa begitu kamu malah bisa menangis itu saya sendiri sebenarnya mau nahan nangis nah menyebabkan orang tua kamu lebih banyak tuh disuapin sama nyak lu atau kecil nah kau coba suapnya kamu ya sininya nyak ngemakan coba ya 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 suapin coba aku begitu ya pengen ngapin nyak gitu kenapa nangis lu mau papa udah nangis nah itu kamu harus ingat kaya sayang nyak kamu kamu baru bisa 2-3 hari katanya super sama nyak ya elah nyak kamu lihat kamu jangan yang esot bibirnya monyong ya sabar sekali dong ngadepin kami kenapa kamu begitu ngadep sini biar terlihat sini eh jangan diupetin eh eh ngadep sini eh gimana sih nah ini gak apa-apa sih ini gak ingat orang tua kebaiknya orang tua kemana sih bagus saya aja setelah mengerti namanya sebuah hidup saya juga gak berani ngepantas orang tua kalau ada yang tidak disukai dari orang tua saya milih diam saja karena hidup ini untuk apa sih sebenarnya untuk menunggu sesuatu yang tak pasti tapi ada satu kepastian yang suatu saat akan datang ini nangis beneran ya kamu nangis dinapanya pak adik saya belum dibagi jangan begitu nah kamu ingat gak ya ketika kamu kalau kamu bayangin kamu duduk ngesot ingat ngesot itu kecil terus bibir tahu mencong itu yang sibuk kesana kemari siapa eh ditanyain siapa yang kesana kemari ngerawat kamu iyalah 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 gimana ditanya siapa kok iyalah yang ngerawatin iyalah iyalah tas mama menang menang jangan diketok-ketok ini tuh mama menang foto-foto dulu ah sikit menang itu apa yang jadi pikiran kamu menang mis misnya melihat foto-foto ngomong curahkan perasaannya jangan hanya mencurahkan bawahnya saja dari mulut kau keluar iya kamu benar semuanya bagaimana manusia itu tempatnya salah dan lupa saya gak bisa dibilang saya benar semua kenapa kamu mulai jadi nangis ini lagi dia omongin kalau nangis biasanya itu gak pahamnya domonya tas kalau ngomongin air papa kayak ngomong dari tadi udah haus nah itu gelasnya bete ya tuh gelas itu ini gelasnya eh kok sakit dulu tadi ada satu serbuk ini buang ke depan jangan jiran ke besi kalau bisa kamu sepanjang jalan dari Jakarta ya tas nangis nangis terus sampai ke depan kesel balikin lagi ke Jakarta ya tas padahal satu kesalahan disitu memang dari dulu tuh komunikasinya itu ada racun racun omongan kalau kayak gitu nggak bisa diomongin ini mah minum malap aja diketongnya tuh jadi apa yang disetihkan kamu kamu udah ngomong begitu kamu udah nangis nangis ya kamu selalu aku suruh bayangin kayak gitu ya maksudnya bayangin supaya aku sadar ya sadar namalatnya ketika dikerja sama orang tua ada sesuatu yang menyenangkan jangan langsung lantas kok inginnya berancak kok kok diam disitu gitu dia itu mau menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan kepada kamu cuma suasananya itu sebuah membimungkan sama seperti kamu ketika kecil kamu ingin sesuatu entah jajan atau apa sebelum kamu ngomong kamu udah ngamuk duluan sudah bikin bingung orang tua bener gak begitu jadi anak atas ya iya kali jadi begitu karena juga bukan kayak pasya kakaknya begitu ketika mau minta sesuatu belum ngomong apa-apa tapi sudah ngamuk duluan gitu sama halnya orang tua kamu ingin menyampaikan sesuatu tetapi belum sempat disampaikan dia hawanya sudah berbeda dulu aku bakal dikasih apa tidak gitu seperti itu nah kamu malah sudah biar sabar dulu kabur aja di perasaan orang tua lebih ini lagi makanya disitu saya suruh kamu minta maaf sama ibu kamu orang sendiri saya tidak apa-apa gitu tidak apa-apa kamu minta maaf sama orang itu bagus memang tak lihat rata-rata pada ini ke orang tua lagi gitu ya sementara yang dilatan dekat samanya adik kamu yang kecil tulok dilatan dekat samanya tapi juga tidak bersuara gitu maksudnya tidak bersuara secara umum kalau pilihnya saya orang tua kalau sudah tidak masyarakat begitu ikut ke satu anak atau kalau tidak mau diikutkan satu anak mungkin memberatkan salah satu ya semuanya aja sama-sama nasi seperti itu karena ini juga sebagai tanaman kita juga ya sebagai anak kalau kita ingat sama orang tua kita ngasih sama orang tua itu sama aja dengan kita juga apa sedang mendidik anak kita supaya nanti dia ketika kita tua diperi umur dia lebih anak-anak kita ingat kita gitu sama sebenarnya tanamannya begitu kamu bisa rasain sendiri kamu bisa ini ketika sekarang misalkan kamu ngasih uang berasa besar mungkin 500 ribu itu berasa besar yang kamu merasa tapi dia masih berasa kecil karena dari kemarin belum ada yang kasih nah kebayangkan diri kamu ketika kamu sudah sendirian anak kamu ngasih uang 500 ribu atau mungkin bahkan satu tapi dirasa di kamu tetap kecil karena ada satu yang tidak ada tawa anak-anak anak yang dulu biasa tertawa berisik di rumah dia sudah beri warga itu yang mulai jadi kurang akhirnya buat beli makanan kadang-kadang kepikiran kelajar yang mau makan tapi ternyata tidak ada jadi makanan itu kadang terbuang itu namanya sudah seperti itu dan harus dimakdum kalau ada makanan yang terbuang atau tidak dimakan dia itu masih berharap ada anaknya di situ paduk makan bersama paham gak di situ ya paham makanya kamu sendiri di belahung jangan masak terlalu banyak mau anak satu ekor makannya aja mili-mili-mili kok tetap masak dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam masih masak dia masih masak ketika ada anak-anak datang dia berharap sekalian anak-anak tidak ada makan nah kalau misalnya mau dicegah jangan masak jangan masak sekalian dari awal dari pagi bilang jangan masak saya belikan makan hari ini kita makan bersama-sama saya belikan begitu baru boleh ngelarang jangan masak tapi kalau bilang jangan masak jangan masak banyak-banyak dia akan tetap masak karena perasaannya sebagai seorang itu masak tetap lebih walaupun akhirnya anak yang gak makan dan dibuang kalau dia bilang kalau biasa masak kalau biasa masak ya lanjut buat masak sendiri nanti baru-baru ya iya karena emang itu terbiasa juga ketika kamu tidak ada disana kan dia harus termasak juga kalau bisa tidak apa ya namanya orang tua dikirimin orang namanya rejeki bisa datang dari mana saja mungkin orang jakarta dikirpian oh hidup kamu murah apa-apa serba murah ya mungkin dikirakan begitu mungkin ada ada yang bisa dirim ke orang tua bisa ngasih ke orang tua ketika datang di kampung apakah murah beli ini itu murah padahal itu tidak cuma kita lebih bayar beri sesuai dengan kebutuhan sesuai kebutuhan jadi ketika orang lain bayaran perbulan sudah mencapai 3 juta saya bayaran masih 2 juta masih anteng-anteng saja saya lagi mengutamakan kebutuhan walaupun harus disasimaki berantem mama bini gara-gara gak boleh ngutang panci masih ingat berantem gara-gara kau ngutang panci gara-gara kamu ada kabar bukan saya nanyain yang punya hutang sama kamu bukan ya kamu kan gak cuma satu ada kabar gak bagaimana karena itu pentingnya keluarga aku begitu yang jauh karena apa jangan sampai pada semua gak ada kabar begitu orang tua tidak ada malah tidak ngapain nanti seolah dicara karena jauh lewat lagipada cap-cap itu sesama mantu sih pada risik begitu mantu teriak-teriak orang itu sudah begitu suruh merokok kalau saya bilang gak apa-apa karena saya doang yang merokok orang rokok aja ketika dia mati dia akan ingat orang yang baik sama dia bukannya marah-marah dia marah-marah tapi tidak berani di depan keluarga kamu yang anak kandung itu semua mantu semua yang dikumpul kalau tiba-tiba ada apa-apa kalau mati dikumpul kalau kamu paketin kejawatan saya jawabannya juga paling semplos itu tapi ketika ada apa-apa juga saya juga maju paling pertama seperti itu memang kalau omongan saya kalau tidak enak enak saya ngomong menjeplak sana tapi hati dan omongan saya kan berbeda makanya ketika orang tua kamu mau ikut kejawa saya ngomong dari awal ikut kejawa tidak apa-apa ikut saya sebetanya di sana sebetanya semua tapi kalau misalnya tutup umurnya di sana jangan minta dibalikan ke Jakarta akan saya urus di sana saya ngomong baik-baik begitu namanya ngomong baik iya ternyata cuman betah dua minggu aja itu pun udah Masya Allah minta balik yang awal baru residen kasur tinggal makan tidur rokok dibelikan alasannya dingin alasannya adem malah kata Jakarta panas kipasan mulu di kampung adem katanya dingin tak tahan diimpan serimut sampai 22 22 kalau diusir atau padam kata kita kan di situ kenapa namanya sudah tuang ke Jakarta pun kan enggak kerja alasan katanya enggak ngaji mesjidnya jauh ngaji ngaji sendiri enggak apa Allah mahat tahan ya sebenarnya juga enggak keperhatan orang tua kamu ikut kita enggak keperhatan silahkan kita siapin kamar kita bikin kan udah belikan kasur kayak dulu lagi akhirnya kasurnya dikasih orang kasur yang lama yang baru yang enggak jadi yang bekas orang kamu pakai kita pakai ya makasih orang udah jangan nangis kamu sayangkan sama orang tua kan nanti kalau ketemu coba baik-baik sama orang tua itu jangan ada rasa orang tua punya beli kamu lebih nyebelin waktu masak hasilnya terutama saat esok sama mencong bibirnya itu yang parah itu kamu sampai umur 30 lebih aja kamu masak masih dimasakin sama banyak kamu 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 masak kalau enggak mentah yang mau drop enggak motrol asin banget karena kurang gula kayak gitu kalau kalau kasih enggak ada garam sama sekali kok ketawa itu kesabaran saya itu disitu diuji saya pikir menikah sama orang yang sudah cukup umur itu sudah pengalamannya sudah luar biasa enggak taunya masih kayak 10 tahun saya harus ngomong dari hampal itu tapi kan lu enggak usah membantah apanya enggak apa jarang membantah siapa yang membantah jarang ini jangan membantah dengan caranya itu berarti ada membantahnya eh contoh kemarin ini asim 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 kurang gula kayaknya perasaan tadi udah di tas gula ini kalau keasinan itu bukan soal kurang gula tapi kebanyakan garam itu besok kamu omong kurang lagi pas masak asim lagi begitu selang sehari asim banget itu bukan gulanya masalah garam nya kebanyakan gitu makanya jadi omongan kamu menyuguhkan saya makanan pertama itu kepala ayam lehernya darahnya netes gitu pas dipotek berarti kamu masak air digarakan mendidih ayam cembrungin selang lama langsung diangkat saya bisa nempak apinya gede banget jadi mugluk mugluk mendidih tapi belum maten seperti itu kan bisa nempak kalau satu dari api kecil saja dulu biarkan sampai bedu mendidihnya itu merata baru matuh goreng juga sama begitu kamu jarang membatas tapi dengan cara membatas itu sebenarnya ngeselin kesalahannya berulang-ulang nah itu saya baru kenal gimana orang orang tidak ngeselin menyo eh itu lucu juga mukam ketika nangis mukanya jadi tembam nangis ya aduh matanya jarang bantah nih orangnya bibirin jendul tas sama matas matanya jendul tas di atas tapi nangis ketawa tadi barusan ketawa ingat masakannya yang asin dan mulu yaudah mah kalau mau istirahat istirahat makan siang dulu kamu kamu kalau lapor biasanya agak-agak rese dikit sampe kalau lapor buat kamu rese banget berisik sepanjang jalan udah mau makan apa ya tas ya tas gue giling loh serulinya loh bah Terima kasih.